Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bisa dilihat di mana tadi dia mulai ada konflik sama Peter C.S. juga di trailer tadi. Jadi dari segi karakter benar-benar berkembang banget. Karena intensitas emosinya sangat dinamis di setiap scenenya. Terus juga dari segi cerita. Karena ini juga dari vlog scriptnya lumayan lama ya Pak. 6 bulan. Jadi dari segi cerita akhirnya kita sekarang udah menemukan formula yang pas untuk menyampaikan pengalaman asli Risa. Karena ini kan juga dari that's on the true story juga dari Risa sendiri. Dan sama Mawi, wah kita punya banyak pengalaman yang sangat menakjubkan Omni di set. Karena benar-benar proses shootingnya dari pagi ke pagi untuk mendapatkan gambar yang bagus, untuk mendapatkan semua adegannya bisa dilakukan dengan sangat baik. Jadi memang pengalaman yang paling terkesan menurut Danur 3 dari Danur 1 dan 2. Wah keliatannya makin intense nih Danur 3 berarti ya. Langsung kita lempar ke sutradarinya dong Mas Awi. Ada mungkin hal-hal yang pengen ditambahin. Yang udah disampaikan sama Pak Manoj yang penuhi juga. Yang pasti karena ini film ketiga. Dan yang gak tau ini jadi ending trilogi kita atau enggak gitu kan. Masih diobrolin sama Pak Manoj. Challenge kita sebagai filmmaker BN Danur kan mau ngasih yang jauh lebih dibanding ke satu dan kedua. Jadi dari shooting dish juga lebih panjang. Dari production value juga lebih tinggi. Kita juga expanding Risa's universe. Jadi problem dia tuh bukan cuma berhubungan dengan hal-hal gaib. Tapi juga kali ini karena Risa sebagai karakter juga grow as a person. Kita kasih dia juga problem dengan sekarang dia udah punya pacar. Yang dibandingkan oleh Rizky Nasar. Rizky Nasar juga punya temen-temen yang Risa kan orangnya termasuk introvert. Gak terlalu nyaman bergaul dengan manusia biasa gitu kan. Jadi di film ini kita coba gambarkan kalau ya kali ini problemnya Risa bukan. Hanya berukutan dengan hantu mulu gitu. Dia juga punya problem yang real dengan manusia di selilingnya. Jadi secara cerita jauh lebih interesting sih. Dan tentunya ya kalau adegan horror sih dari Danur 1 dan Danur 2 kalau fanser Danur tau lah gitu. Kalau adegan horror kita tuh memang gak pernah biasa gitu. Gak pernah sama dari film horror Indonesia lainnya. Jadi secara konten horror sih pasti tetep terpuaskan. Dan tapi kalau yang harus akan cerita kehidupan Risa aslinya. Ataupun dengan Peter C.S. juga di Danur 3 kita banyak lebih mengenal Peter C.S. Cool. Tepuk tangan dulu dong untuk semua pertanyaan yang memutuskan juga. That amazing challenge. Karena kelihatannya ini bakal menjadi isu ngebalance antara teman manusia dan teman non manusianya Risa. It's gonna be very interesting. Langsung kita lempar kepada teman-teman media yang punya pertanyaan. Boleh langsung angkat tangannya memperkenalkan diri dan menunjukkan pertanyaannya kepada siapa. Kemudian langsung bertanya. Langsung boleh angkat tangannya nanti ada teman-teman dari kami yang langsung menghampiri teman-teman media untuk mengisi mikrofonnya. Oke ada yang ingin bertanya? Ayo dong. What? Ayo dong. Nanya dong. What? What? Gak ada yang mau nanya? Nanya saya. Gak ada yang mau nanya? Gak ada yang mau nanya? Gak ada yang mau nanya? Oke yes. Selamat malam ya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam ya. Selamat siang. Selamat malam ya. Danak Supriyanto dari jakarnopi.com Yang mau saya tanyakan dengan Pak Manol. Dari film Danur ini, kenapa kok banyak dilipatkan anak-anak ini? Atau memang Danur ini lebih komponen. Dan komponen kesinya ke anak-anak kecil. Apakah itu nanti akan menjadi trauma buat mereka. Karena kan ini kan mengarah kepada film horror. Yang kedua, yang menjadi setanya itu dengan praktika. Itu saya lihat kan parahnya botak itu memang sudah aslinya pakai botak. Itu ada rambut lagi mas? Bukan maksudnya botaknya botaknya, botaknya bukan botak. Menurut saya memang hanya karena demi untuk syuting. Tapi aslinya memang kalau tidak ikut syuting, kalau tidak ikut syuting, memang ada ya. Itu yang kedua. Untuk Riliu, yang diperlili. Berlili, kesannya dari Danur 3 ini. Yang terbaik dan terbunuh kita seperti apa. Apakah dari Danur 1, 2, 3 merasa nggak dalam kehidupan yang saya merasa ada terbawa mimpi buruk atau bagaimana selama proses film syuting ini? Cukup sampai di sini. Terima kasih. Oke, kita mulai dari Pak Manoj dulu. Tiga pertanyaan langsung ya. Kenapa, pertanyaannya saya ulang. Kenapa banyak anak-anak, ya apa mereka nggak takut? Pertama, mereka ini kita sesuai buku. Di buku memang Risa punya lima teman hantu yaitu Peter, Hans, Hendrik, Jansen, William. Nah, jadi ini kita sesuai buku, kita mau loyal dengan pembaca buku, fansnya. Dan menurut saya buku ini selain bestseller, ceritanya juga sangat menarik, sangat konten yang unik. Nah, jadi kita mau stay loyal. Dan masalah mereka takut atau tidak, saya kira bisa tanya langsung sama anak-anaknya, apa mereka takut atau tidak. 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 Takutnya sama Asrada ya? Lebih takut Asrada atau hantu? Tidak tahu. Atau sama sutradaranya, omnya takut. Jadi, saya kira, ya film ya film ya, karena kalau kita nonton film, kalau penontonnya takut, anak-anaknya takut, dia memang film horror, kita harap mereka takut. Selamat menikmati.